Ikhlas bahasa Perancisnya apa tuh ya? Kalau aku ngeliat ya imigran-imigran ini kasihan loh. Ada yang mereka tuh dateng kesini. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Nah sekarang aku lagi sama anak aku, Kiara. Ini cuacanya tuh enak banget. Baru aja ada matahari. Terus juga mulai masuk musim semi alias spring. Ini Vic. Vic mau ikutan duduk disini? Hah? Mau ikutan duduk disini? Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Lagi cuacanya enak karena Kiara lagi puasa. Jadi dia yang dapet yang adem. Kita mau ngomongin apa nih, Kay? Kita udah setahun kita mau update. Setahun tinggal di Perancis. Ramadhan hari ke berapa ya sekarang? Tujuh. Eh enggak, udah lebih. Dua belas? Udah dua belas hari Ramadhan. Cuma aku gak puasa karena aku lagi menyusui. Jadi aku gak puasa nih, nyusuin yang ini nih. Mudah-mudahan tahun depan mulai puasa lagi. Kiara sama David dua-duanya puasa. Full ya? Iya. Full puasa, tapi? Tapi kalau ada olahraga di sekolah, setengah hari aja. Setengah hari aja. Aduh kepanasan. Terus gimana rasanya puasa disini? Berapa belas jam? Lima belas kan? Lima belas. Dari jam lima sampai jam delapan. Sebenarnya ini bukan puasa pertama kali ya. Tahun lalu kita udah tinggal disini. Puasanya bahkan lebih panjang. Karena tahun lalu kita tinggal di area sebelah sana, sebelah barat. Jadi dia lebih panjang. Terus kalau sekarang gimana? Berapa belas jam? Lima belas. Lima belas jam. Karena aku sama sekali gak puasa. No, no, no. Bebekam. Karena aku nih kan gak puasa. Jadi aku gak ngerasain yang namanya lima belas jam puasa tahun ini. Ini Vick. Ini Vick. Mau ngomong apa adek? Gimana ke? Update satu tahun disini. Sekolah. Sekolah. Udah oke ya? Semuanya lancar. Parla fransai? Tapi aku gak tau. Kami lancar. Apa maksudnya? Artinya? Sudah satu tahun kita semua disini. Itu rindu. Kesana gak tinggal disini udah setahun? Masih berat gak rasanya? Saya punya semua teman-teman. Kita sangat berhubung. Dan kemudian... Ini sudah satu tahun. Jadi kita di keluarga nih ngomongnya tiga bahasa ya. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, sama Bahasa Perancis. Jadi ngomongnya campur-campur. Aku kalau ngomong sama Chiara, Bahasa Inggris. Sama Vick, Bahasa Inggris. Tapi kalau David ngomongnya Bahasa Perancis. Tapi David sama Chiara juga Bahasa Inggris. Kalau aku setahun disini masih berat ya. Karena aku Bahasa Perancisnya masih belum lancar. Terus juga karena satu dan lain hal. Kelas Bahasa Perancisnya itu mundur. Jadinya yang harusnya di awal tahun aku pindah. Tahun lalu idealnya tuh udah masuk kelas. Tapi aku baru masuk kelasnya tuh baru tiga bulan terakhir ini. Jadi ya sembilan bulan pertama tuh ya bosen. Terus juga gak ada kegiatan. Paling edit video aja. Terus juga ngurusin baby. Cuma sekarang karena aku udah sibuk masuk kelas Bahasa Perancis. Ya lumayan seneng. Terus juga udah mulai praktek. Udah mulai ngerti lah agak-agak lumayan familiar gitu. Karena kan Bahasa Perancis aku gak terlalu familiar ya dengan Bahasa Perancis. Sama suamiku juga kita ngomongnya Bahasa Inggris. Jadi kalau Vic kan memang udah masuk daycare kan. Udah di daycare. Terus daycare disini tuh sistemnya gak seperti di Indonesia. Yang bisa masuk kapan aja. Yang penting lo bayar punya uang ya masuk aja. Tapi kalau disini tuh memang ada standarnya. Jadi gak bisa terlalu banyak anak-anak. Jadi udah dihitung. Misalnya anaknya empat ya assistant maternal. Namanya kan kalau disini assistant maternalnya itu satu anaknya berapa. Jadi kalau misalnya gak ada yang jagain. Ya anaknya gak bisa masuk. Nah kemarin itu beruntung. Vic bisa masuk ke dalam daycare. Tanpa daftar di tahun sebelumnya. Jauh-jauh hari bisa masuk dadakan gitu. Dan mereka mau jagain. Walaupun memang gak full. Jadi cuma tiga hari. Senin, Selasa, sama hari Kamis. Setiap minggunya. Jadi ya semuanya serba. Lebih susah sih kalau disini ya. Semuanya tidak segampang waktu kita tinggal di Indonesia gitu. Yang apa-apa gampang. Bisa masuk mana aja. Yang penting ada uang. Yang penting ada kenalan. Yang penting apalagi. Ya yang penting mampu kan. Kalau di Indonesia kan kuncinya hidup tuh. Yang penting mampu. Yang penting bisa. Terus kalau disini tuh gak cukup. Karena disini semuanya apa-apa harus sendiri. Kadang-kadang kita sampai males masak ya. Saking udah capeknya beraktifitas gitu. Kita akhirnya cuma makan yang ada aja. Karena semuanya sendiri. Kiara ke sekolah. Jalan kaki. Ke bus station. Abis itu dia naik bus sekolah. Ulangnya juga jalan kaki. Ya satu tahun gimana? So far so good. I like my football team the most. Udah mulai. Bukan settle. Apa namanya. Adapt ya. Adapt. Udah mulai adaptasi. Terus Vic di sekolah. Di daycare juga seneng. Terus Kiara di sekolah temannya banyak. Terus kalau aku. Di tempat class. Tempat kursus bahasa Prancis. Itu temen-temennya memang. Imigran-imigran yang datang dari luar. Jadi ada orang Turki. Ada orang Thailand. Ada orang Bangladesh. Ada orang Kosovo. Ada orang. Oh you step on my feet. Ada orang Indonesia. Jadi memang imigran-imigran yang. Mereka hidupnya susah gitu. Di negara asalnya susah. Ada yang dari Sudan. Estelle tuh dari mana? Côte d'Évoie. Côte d'Évoie. Apa? Ivory Coast. Jadi memang mereka datang dari. Dari level ekonomi yang susah. Jadi ya. What a nice experience. Jadi bikin aku jadi lebih banyak bersyukur. Karena kan aku kesini datang. Istilahnya untuk. Apa namanya. Ya bukan untuk nyari kerja juga ya. Maksudnya ya memang ikut suami sih. Baru disini aku harus les dulu. Untuk bisa mencapai level. Bahasa Prancis. Yang nanti bisa kerja. Gitu. Tapi kalau aku ngeliat ya. Imigran-imigran ini kasihan loh. Ada yang. Mereka tuh datang kesini. Karena di negaranya perang. Ada yang konflik. Ada yang di negaranya mereka miskin banget. Ada yang di negaranya mereka. Kesulitan ekonomi. Karena pandemi. Jadi memang. Aku dipertemukan oleh orang-orang ini. Jadinya jadi lebih bersyukur aja sih. Gitu. Mami jadi lebih bersyukur. Walaupun kita juga gak. Yang berlebihan banget juga gitu. Masih tetap harus. Saving. Masih tetap harus. Berhemat uang. Segala macem. Gitu. Yang paling sulit apa ya Kay. Selama setahun ini. Menurut kamu. Yang paling sulit gitu. Biggest challenge itu language ya. Bahasa sih. Memang kalau tinggal di Prancis tuh memang. Yang paling susah tuh adalah bahasanya. Terus yang kedua. Memang orang-orang disini gak terbuka. Seperti di negara-negara lain. Yang mungkin lebih open sama orang asing. Sama pendatang. Sama imigran gitu. Iya kan. Kalau kamu di sekolah pernah dapet. Apa namanya pengalaman yang gak enak gitu gak. Atau di football atau dimana. Pernah gak. Awal-awal kemarin. Bulan-bulan pertama gitu. Suka diketawain kalau salah bikin sentence. Maksudnya tuh kayak yang. Kalau kita salah ngomong. Atau kita mungkin kelihatan kulitnya beda. Gitu gitu. Atau misalnya mereka tahu kita. Punya agama. Gitu kan. Karena kan kalau di barat ini kan. Ada islamofobia. Ada apa. Ada ini. Ada ono. Tapi mereka di sekolah kayak dulu. Waktu beberapa bulan yang lalu. Kayak sebelum Ramadan. Dan sesuatu lainnya. Mereka tuh kayak suka ngobrol. Kayak ngobrolin Islam gitu. Yalah kan suka ngedengerin kan. Biar observe mereka ngomongin. Apa tuh apa kita. Abis itu. Mereka tuh kayak ngomongin. Selalu ngomongin. Bahwanya ke Arab. Tapi muslimnya gak di. Gak. 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 Bener di. Ketawain lah. Cuma Arab-Arabnya doang. Gak. 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 Intinya kalau misalnya orang gak ngerti. Pasti mereka jadinya ignoran gitu. Tapi. Abis itu. Mereka tau ya. Kita kan ngobrolin itu. Kayak waktu itu ya. Kemaren. Beberapa hari yang lalu. Yalah. Papanya gak ngejemput. Yalah. Temen. Tapi gak makan. Jadi cuma ngobrol doang. Abis itu mereka nanya. Eh gak. 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 Capek apa. Gak. Gak haus apa. Gak lapar apa. Yalah bilang. Ya lapar. Ya haus. Tapi. Tapi. Kalau. Nanyanya gimana. Bahasa Perancisnya. Tepes suaf. Tepes si kajur. Nenek. Dia selalu bilang. Enggak. Karena. Karena kalau udah makan. Nantinya. Biasa aja. Enggak. Enggak terlalu lapar. Jadi ya lo bisa seharian. Dan kita tuh kerjainnya. Kayak. Seneng gitu. Tapi. Enggak kayak. Enggak kayak. Ditorchure. Atau apapun. Cuma. Ikhlas ya. Iya ikhlas. 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 Bahasa Perancisnya. Apa tuh ya. From the heart gitu. Seneng gitu ya. Kamu jelasinnya ya. Sayang. Kalang Kiara. Kalang. Abis itu mereka selalu bilang. Kalau aku di tempat. Kamu. Aku akan udah. Udah kehausan. Karena kan mereka gak biasa ya. Beda. Karena kan kita memang udah dididik. Dari kecil. Abis itu iya. Kuasa. Bedanya itu. Selalu bilang. Selalu bilang sama mereka. I did it since I was so small. So I'm used to it. Abis itu mereka. Abis itu mereka. Juga bilang. Sekali. We all respect you Kiara. Siapa aja sih. Yang tau siapa aja gadenya. Santin. Semuanya. Yang Spanish. Spanish yang deket-deket. Oh Spanish class ya. Abis itu juga beberapa yang. Kan coaching juga di Italian. Oke oke. Yang deket-deket ya berarti. Salome gitu-gitu tau. Tau. Bagus lah. Kalau. Kalau aku sih disini memang agak. Susahnya tuh mungkin. Memang kalau lagi di kelas gitu. Terus azan. Kan ada sholat zuhur tuh udah gak mungkin. Sama asar. Kalau asar masih bisa sih. Pulang dari kelas kan jam 5. Kayak pulang kerja gitu. Kita masih bisa asar. Tapi kalau zuhur. Disini. Susah gitu. Gimana mau sholat dimana. Kecuali kalau kita punya ruangan sendiri. Atau deket sama masjid. Bisa. Tapi kalau kayak aku kasusnya. Kayak momi gitu ya. Kasusnya kalau lagi azan. Zuhur ya. Gak sholat jadinya. Jadi kalau misalnya mau sholat ya. Pas di rumah. Tergantung dapetnya apa. Maghrib. Atau asar. Ya begitu ya. Bedanya kita tinggal di. Sini ya. Kita gak bisa seenak-enak. Disini tuh lebih. The word is more secretive. Bukan secretive lebih. Iya secretive. Kita disini memang. Kalau di Perancis kan. Memang mereka dipisahkan. Antara church. Sama government. Jadi memang gak boleh. Nunjukin. Kalau kita tuh beragama gitu. Gak boleh. Bukan cuma muslim aja. Tapi kayak jewish. Gitu gitu. Mereka gak boleh pakai topinya. Gak boleh. Menunjukin cross gitu. Kita aja ya di sekolah. Kemarin juga ngomongin. We had conversation. Tentang ini. Dan kayak politik gitu. Habis itu. Bagus dong. Udah mulai. Udah mulai ngerti kan. Mereka udah. Udah sampai kelas 2 ya. Sang kiam ya. Habis itu. Habis itu. Kita ngomongin. Kalau orang pake cross tuh lebih gampang. Buat di. Ngumpetin. Ngumpetin. Kalau muslim tuh kan. Apa ya. Susah kan. Nempel di kepala. Apalagi perempuan ya. Kalau cowok kan. Masih bisa. Membaur gitu. Blended. Tapi kalau misalnya perempuan kan. Nempel gitu di kepala. Gimana caranya ngumpetin ya. Tapi dulu di sekolah yang kemarin kan. Kamu temen kamu. Ada yang pakai kayak turban gitu kan. Jadi gak kelihatan. Gitu. Cuma kita tahu itu dia pasti. Nutupin kepala gitu. Ya. Namanya juga tinggal di. Eropa. Terus juga tinggal di Perancis. Jadi memang gak boleh. Nunjukin kalau agama kita tuh apa. Jadi mereka tuh selalu. Bilangnya. Kalau lo punya agama boleh. Tapi umpetin di rumah aja gitu. Jangan dibawa-bawa. Jangan di. Jadikan excuse. Jangan ditunjukin. Ya kalau kita ya itu dia. Kalau perempuan kan nempel. Gimana gitu. Ya itu juga susah itu. Itu salah satu. Sebenarnya boleh. Jangan. Ini banyak yang orang. Banyak yang salah. Sebenarnya boleh. Memakai atribut itu. Tapi ketika kamu kerja. Di government. Atau public service. Atau di sekolah. Atau di. Jadi polis. Itu gak boleh. Pakai ini. Pakai peci. Iya. Public service kan. Itu gak boleh. Makanya banyak anak-anak disini. Yang mereka pakai. Sebenarnya pakai jilbab. Tapi ketika ke sekolah. Mereka copot gitu. Tapi tetap aja mereka pada beberapa anak-anak. Yang membedakan. Kalau Islam mereka atau Arab. Gitu-gitu lah. Tapi kalau teman-temannya lah. Beruntungnya ya lah. Baik lah. Mereka semuanya kayak mengerti. Sebenarnya itu didikan orang tua sih. Kalau kita didikan anak kita. Tidak membenci. Tidak beda-bedain. Gak rasis. Terus juga gak mengkotak-kotakan. Lo kulit putih. Lo kulit. Ungu. Kulit merah gitu. Rambut nyepi. Iya. Kalau misalnya kita gak didik anak kita seperti itu. Anak-anak kita pun akan jadi orang yang. Yaudah semuanya sama. Kita semua sama gitu. Mau orang putih. Orang hitam. Orang coklat. Orang kuning. Orang whatever. Ya semua itu intinya kan sama di mata Tuhan ya. Gitu. Jadi setahun ini. Lumayan ya. Naik turun. Naik turun. Sekolah ya lah. Ya sekolah naik turun-naik turun. Terus juga kehidupan kita juga naik turun-naik turun. Pekerjaan. Rumah. Gitu. Cuma memang sejauh ini ya memang kita dari awal sampai sekarang pun ya sadar. Memang tinggal di sini semuanya lebih berat. Tidak ada yang bantuin. Tidak ada asisten. Tidak bisa delivery food tiap hari. Tidak bisa. Tidak bisa. Pas lagi puasa buka puasanya cepat kan. Jam 6 udah buka puasa. Tidak enak banget. Terus makanan bisa gojek. Males masak tinggal tolpon. Tinggal minta temen masakin. Minta mamah masakin. Kalau di sini gak bisa. Semuanya independen sendiri-sendiri. Gak ada ya yang. Eh. Gue mau dong ke rumah lo. Gitu. Atau gak. Eh. Lo bisa gak masakin. Gitu. Berapa sama lo di sini. Ya bisa sih. Cuma ya lebih mahal aja. Gitu. Dua kali lipat. Tiga kali lipat. Selamat Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terus juga jangan lupa terawih. Sholat witir. Kalau di sini udah kemaleman. Gak ada yang pernah terawih di sini. Udah 10 ya. Iya. Karena udah bad time semua. Ya begitulah. Jadi ada bagus. Ada enggaknya. Untung ada ruginya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe. Bye. Bye bye.